Indonesia mengakhiri perjalanan di Asian Games 2022 Hangzhou, China, di posisi ke-13 klasemen akhir. Kontingen Indonesia mengoleksi 7 emas, 11 perak, 18 perunggu, dalam keikut sertaan di Asian Games kali ini. Bila merujuk pada target awal, Indonesia gagal memenuhi targetnya. Indonesia, memasang target meraih 12 medali emas, dan berharap torehan tersebut bisa menempatkan Indonesia di posisi 12 besar. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Ariotejo, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas tidak tercapainya target perolehan medali emas dalam ajang Asian Games 2022 Hangzhou, China. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Indonesia, dan Bapak Presiden Republik Indonesia, karena target dari beliau 10 besar tidak tercapai, kata Dito, di Jakarta, Minggu, 8 Oktober 2023. Harus kita akui meleset, walaupun sangat sedikit, satu medali lagi dan satu peringkat lagi, kita ada di peringkat 13 dan 7 medali emas, lanjut Dito. Dito menegaskan, bahwa persiapan yang dilakukan oleh atlet sudah berjalan dengan maksimal, hanya saja, lanjut dia, target yang diinginkan gagal tercapai, sehingga akan menjadi bahan evaluasi. Terlepas dari tidak tercapainya target, kita harus tetap bangga, karena dalam sejarah Asian Games di luar Indonesia sebagai tuan rumah, kita cukup signifikan kenaikannya, ujar Dito. Menpora juga, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, termasuk pengurus olahraga, pelatih, dan atlet, dalam membangun prestasi olahraga Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Dito berharap, kekecewaan di Asian Games 2022 Hangzhou, China, dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi. Kita akan mengevaluasi total seluruh cabang olahraga yang ikut di Asian Games, dan akan kita analisis lagi bagi yang meleset dari target. Kami harus duduk bersama, mencari solusi terbaik, ungkasnya.